Halo teman-teman Ketemu lagi dengan Aladapurnor Cekorompis Teman-teman Tentunya ada sehat-sehat Selalu kan Oke Teman-teman hari ini Saya ingin bikin Resep Namanya resep Roti pisang bolen Enak loh Oke Dari Aladapurnor Cekorompis Seperti ini Oke teman-teman Jangan lupa ya Harus di subscribe Like Dan reaksinya ya Dan nonton ya videonya Oke Dan teman-teman jangan lupa Tindis gambar lonceng Supaya teman-teman bisa tahu Kalau ada video baru Dari Aladapurnor Cekorompis Oke Teman-teman terima kasih ya Thank you Sebelumnya Teman-teman Sekarang lihat dulu deh resepnya Oke teman-teman Oke teman-teman Ada tala nederlannya Itu bahan-bahan Teman-teman Teman-teman Semua teman-teman Alis Minson Yang Alkeike Sudah lihat video dari Aladapurnor Cekorompis Thank you so much Oke sekarang Kita lihat yuk bahannya Simple Nah susah lagi Ini loh Ini bahan A ya Bahan A ini 100 gram tepung Tepung terigu Dan ini saya pakai margarin ya Margarin ini 80 gram Tapi bisa juga pakai mentega Tapi saya mau pakai margarin Oke dan ini bahan 2 ya Bahan B Bahan B ini 200 gram tepung terigu Ini Margarin 85 gram margarin ya Oke dan ini Gula halus 3 sendok makan Dan ini ada air putih ya Air putih ini 8 sendok makan Dan saya pakai telur 1 ya Butir Dan Saya pakai susu 2 sendok makan ya Oke Dan ini pisang ya Pisang ini Pisang ini Seperti pisang tandu ya Kalau di Indonesia Ini dia Pakai menurut selera Teman-teman ya Dan ini saya mau isi Di dalam Ini ada Keju Dan ada Maceous ya Ini simple loh teman-teman Oke Dan Garam ya Garam setengah sendok teh Oke Dan saya mau campur ini Teman-teman garam ya Menurut selera teman-teman ya Kalau garam Saut Oke Dan saya mau Aduk ya Ini Ini 100 gram tepung terigu Dan ini 80 gram ya Ini bahan A Dan kita aduk ya Sampai rata ya Tercampur rata Oke Teman-teman ini ya Lihat Sudah tercampur rata kan Dan Saya mau bungkus ya Di plastik Seperti ini Dan saya mau Simpan di kulkas ya 15 menit Oke Teman-teman Saya mau ayah ya Ini Ini tepung 200 gram Dengan Susu bubuk 2 sendok makan Ya Harus ayah ya Yang tadi saya sudah ayah itu loh Yang bahan A Lihat ya Harus ayah Karena Seringkali ada gerindil-gerindil kan Lihat ya Oke Dan saya mau Teman-teman Kalau teman-teman Mau manis Makan Suka manis Bisa tambah semuanya Mar saya Enggak Cuma 2 sendok Ya Dan saya mau Tambah Ini Telur ya Tapi saya aduk dulu ya Pakai Pakai sendok Teman-teman Ini cuma simple ya Enggak susah Ini kalau Saya Biasa kalau Saya jalan-jalan Ke Manado Ke Indonesia Saya sering cari ya Ini Ini Biasanya Kalau di Manado Saya Beli ini Di Holland Dekry Ini Kue khas Bandung ya Dan saya aduk ya Eh teman-teman Kalau itu Kita campur dulu Sampai dia Tercampur rata ya Tuh mentega ya Margarin Baru kita tambah Air Sedikit-sedikit ya Jangan taruh Satu kali Semua itu Air ya Oke Lihat deh Kita Ini Abis itu Seperti ini Saya taruh waternya Sedikit Oke Nanti kita Campur sampai rata ya Kalau kita Masih kurang Kita bisa tambah Lagi water ya Teman-teman Lihat deh Sudah seperti ini Teman-teman Kalau teman-teman Tidak suka pakai telur Bisa ya Karena ini pakai telur Itu air Tidak pakai semua ya Lihat Tapi kalau Pakai telur Seperti ini Air tidak pakai semua Tapi kalau tidak pakai telur Harus pakai semua Water ya Teman-teman Lihat aja Seperti ini Lihat deh Jadi kalau sudah selesai Seperti ini Saya mau simpan dulu ya Di kulkas 15 menit Saya mau bikin itu Pisangnya Sebentar Oke Saya pakai Mentiga blue band ya 2 sendok makan ya Menurut selera teman-teman ya Dan saya mau potong 2 Seperti ini Di sini Di sini Tidak ada pisang kecil-kecil Ada sih Pisang buat makan Tapi kalau Seperti di Indonesia Tidak ada ya Rupa pisang Kepok Pisang apa lagi ya Kali Indonesia Kan pisangnya banyak ya Teman-teman Dan saya mau goreng Seperti ini Tapi mungkin cuma 4 ya Ini masuk Nanti Kita itu lagi Lihat deh Jadi Menurut selera teman-teman ya Kalau mau potong berapa Kalau saya mungkin 4 Lihat aja ya Sebentar Teman-teman bisa lihat Itu kan Cuma masuk 4 Oke Kita goreng dulu sedikit ya Teman-teman Lihat deh Seperti ini Kita mau lihat ya Mungkin ini Potong begini Tapi menurut selera teman-teman ya Oh iya Mungkin begini ya Jadi Karena ini Pisang kandu ya Jadi saya mau potong Begini aja Saya mau potong-potong 2 dulu Seperti ini Tidak susah ya Seperti ini Terus Saya mau isi Sebentar Oke Saya buka seperti ini ya Karena Sebentar Sebentar Memparuh di oven Juga Teman-teman Ini sudah ya Sudah 15 menit Saya mau bagi Saya mau Ini 15 gram Tapi Kalau teman-teman Belum ada timbangan Menurut selera teman-teman ya Oke Saya mau timbangan 15 gram 15 gram 15 gram Tapi menurut selera teman-teman Aja deh ya Oke Nanti mau bulat-bulat Seperti ini Ini bahan A Oke Ini ini loh Pisangnya Saya sudah bikin Seperti ini Lihat deh teman-teman Jadi ada pisang Ada keju Ada mesius ya Saya pakai mesius Seperti ini Lihat deh Oke Menurut selera teman-teman ya Dan saya pakai loyang Seperti ini Ini saya sudah Oles mentega Apa Mentega cair Sedikit Terus saya Taruh Kertas roti ya Tapi kalau teman-teman Ada kertas roti Kalau oles mentega Yang problem Dan ini saya pakai Sebentar Kuning telur ya Oke Nah sebentar Lihat deh teman-teman Oke Teman-teman Lihat deh Seperti ini ya Kita harus tutup Dengan plastik ini Supaya dia Tidak keras ya Lihat deh Ini sudah ada ya Tapi mungkin lain Pisangnya terlalu besar Seperti ini ya Dan kita eat lagi Seperti ini Supaya tidak lengket Ini apa Giling-giling Jaga itu tepungnya Dan kita gulung lagi Seperti ini Lihat deh Ya Dan Kita giling lagi Dan burung lagi Seperti ini Ini sampai Tiga kali ya Seperti ini Dan saya mau gulung lagi Seperti ini Seperti ini Ya Seperti ini ya Sudah deh Seperti ini aja Kasih rata Ya Dan kita gulung lagi Gilas lagi ya Aduh Saya lupa-lupa loh Bahasa Indonesia Maaf ya Kalau supaya Tidak lengket Seperti ini Ya Bepisangnya Saya kasih begini Terlalu besar Dan seperti ini Saya taruh banyak Tumisius Mungkin teman-teman Dengar-dengar ribut ya Kalau disini Kalau negara ada Itu ya Pesta Mereka Seperti itu Tep-tep-tep-tep-tep Di jalan Mungkin mereka mau pergi Jemput deh Itu Perempuan Atau Mau pergi ke Aula Miskin Dan begini Dan kita ambil Begini Dan kita Seperti ini Jepit sedikit Dan seperti ini Dan seperti ini Lihat deh Sudah kan Saya mau taruh Oles itu Kebesaran Bisa Nyalur Lihat deh Teman-teman Saya mau oven dulu ya Saya mau oles Ini Telur Kuning telur ya Begini Ini Mungkin Pisangnya Kegedean Loh teman-teman Ini Saya potong Sedikit Pisangnya Saya bilang Aduh Pisangnya Kegedean Kali Aduh Saya suka Sekali Loh Comilan Ini Loh Teman-teman Kalau Waktu Saya Lagi Jalan-jalan Ke Jakarta Aduh Tiap Hari Saya Makan Ini Tidak Bosen Di sini Tidak Ada Seperti Ini Harus Bikin Sendiri Oke Seperti Ini Dan Sebentar Teman-teman Saya Mau Taruh Keju Keju Parut Di Atas Lihat Enak Teman-teman Wow Dalamnya Saya Sudah Taruh Mises Jadi Atas Taruh Keju Aja Keju Sama Mises Oke Dan Saya Buka oven Suhu 160 Dan Saya Oven 20 Menit Kita Harus Lihat Oke Saya Sudah Taruh Di Oven 20 Menit Teman-teman Suhu Oven 160 Kita Lihat Sebentar Oke Taruh Tantang Tantang Resep Dari Aladapur Nurce Kerompi Sudah Selesai Seperti Ini Teman-teman Resepnya Roti Pisang Polen Enak Loh Lihat Teman-teman Harus Cobain Ini Tak Susah Loh Simple Murah Lagi Oke Ini Bahannya Dari Pisang Terus Tambah Keju Menurut Selera Teman-teman Teman-teman Harus Cobain Ini Cemilan Loh Oke Thank you Sampai Disini Dulu Resepnya Nanti Ketemu Lagi Dengan Resep Yang Lain Oke Dari Aladapur Nurce Kerompis Bye Teman-teman